Kita cek nih hasil pantauan nintel-nintel Bang Jek Wah ini ada pipa gas Petrocina memakan korban Minggu dini hari Skiro pukul 2 WIB Pipa gas milik PT Petrocina Internasional jabung LTD meledak Setidaknya ada 8 orang kerewan subkontraktor Petrocina yang menjadi korban nilur Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanjabbar AKBP Muharman Arta Kita cek di pantauan Bang Jek Minggu dini hari sekitar pukul 2 WIB Pipa gas milik PT Petrocina Internasional jabung LTD meledak Setidaknya ada 8 orang kerewan subkontraktor Petrocina yang menjadi korban Kejadian ini pun menjadi atensi Polres Tanjabbarat Untuk melakukan penelusuran lebih mendalam atau penyidikan Terkait faktor penyebab pipa gas milik Petrocina mengeluarkan semburan api Kapolres Tanjabbarat AKBP Muharman Arta membenarkan kejadian tersebut Yang mana kejadian tersebut membuat 8 orang dari pekerja subkontraktor Petrocina mengalami luka bakar Bahkan sebelumnya sempat dibawa ke klinik perusahaan Namun karena butuh proses penanganan khusus Maka sebagian korban dibawa ke rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal Namun guna proses penanganan lebih khusus Beberapa korban yang sempat dirawat di RS Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal Pada minggu siang akhirnya dirujuk menuju rumah sakit Siloam, Kota Jambi Sedangkan pihak Petrocina sendiri siap memfasilitasi korban ke rumah sakit Jakarta Karena ini menjadi tanggung jawab Petrocina selaku pemilik pipa lain gas di Desa Pematangbulu, Kecamatan Betara Hari minggu kemarin, kalau berdasarkan penelusuran kita di lokasi, keterangan Yang sudah kita kumpulkan, kejadiannya itu jam 2 lewat Jam 2 dini hari, hari minggu ada kejadian kebocoran pipa gas di wilayah PT Petrocina Jabung Itu memang sedang ada kegiatan pemeliharaan jaringan pipa ya Pemeliharaan jaringan pipa Memang Petrocina ini termasuk objek vital nasional Di kejadian itu 8 orang mengalami luka bakar Tidak ada yang meninggal dunia Jadi setelah kejadian dibawa ke klinik PT Petrocina Kemudian dirujuk ke rumah sakit Daud Arief Kuala Tungkal Dari pihak perusahaan merujuk lagi untuk ke Siloam Mereka menanggung seluruh biayanya Dua ada di ICU Dari pihak perusahaan menyampaikan apabila nanti dibutuhkan Rujuk sampai ke Jakarta mereka akan memfasilitasi semua Guna mengetahui penyebab kejadian tersebut Polres Tanja Barat akan memanggil pihak terkait Guna melakukan tahap penyidikan Hal ini dilakukan guna mengetahui Apakah kejadian tersebut murni dari kecelakaan kerja Atau ada unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri Karena 8 pekerja yang menjadi korban semburan api ini Merupakan pekerja dari subkontraktor Petrocina Atau dari PT Transdana Profitri Akibat kejadian tersebut Masyarakat dilarang melintas Namun dialihkan menuju jalan lama desa Pematangbulu Ini dilakukan guna antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!